Halo guys, ketemu lagi dengan saya Hastings di Sales Toyota Indonesia dan disini ada mobil Voxy terbaru yaitu mobil Voxy unit 2022 sebelum saya tunjukkan lebih lagi, ada kuncinya disini nah kunci ini sudah lengkap ya disini buka pintu belakang kiri kanan mengunci mobilnya ini membuka dan mengunci ya oke dan kunci manualnya juga ada disini ya baik selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Adiv.. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menonton! Sesuara menonton! lagi, disini ada perubahan sedikit untuk membuka pintu belakang, kita tinggal pencet ini aja ya, seperti itu ya, jadi memang lebih mudah untuk membukanya, dan menutupnya seperti ini ya, dan sekarang, ini kalau dari belakang, saya udah hidupkan tadi lampunya, ini dia lampu tanda lampu sennya gitu ya, lampu berhentinya disini ya, dan emang desainnya sih emang lebih lebih ini ya, lebih mewah ya, lebih lux, dan disini ada tulisan Foxy, disini ada kamera kamera belakang dan disini ada sensor dan disini juga ada reflektor ini sensor juga nih ya, nah coba kita lihat bagasinya ya ini bagasi belakang ya, ini bagasi belakang memang Foxy ini cukup lumayan legal legal ya, disini ada lampu disini ya, ini bisa di mau lihat banis banis serapnya ada disini coba penutupnya seperti ini ya dan disini ada kunci-kuncinya ya disini ada kunci-kuncinya dongkrat dan kunci roda ada disini ya, dan ini disini juga ada tempat penyempatan bungkus dari roda ya oke, jadi seperti Foxy sebelumnya yang ini bisa dilipat juga ke kanan dan ini ke kiri bisa dilipat tapi ini ada cantolan disini jadi kalau ada barang yang mau dibawa dicantolin aja ya ini juga ada cantolan ini ada lampunya nanti akan saya tunjukkan dari dalam saya akan beri posisi itu nanti oke ya jadi itu dulu saya lanjutkan nah ini dia sisi kanan ya rodanya ini rodanya tadi ring 17 ini juga punya sensor juga di bawah ya ini tapi bukan seperti ini juga bisa oke dan ini dia untuk kabinnya ya saya coba duduk sebelah di belakang itu tapi ini saya atur dulu oke ini sudah saya atur saya tinggal naik aja ke dalam nah ini dia tempat duduk disini jok yang paling berseketiga saya lagi duduk di berseketiga ya dan ini posisi saya duduk ini di depan oke ini untuk AC nya bisa ini lampu nya ini untuk blower AC nya ada handle disini oke ini sebelah kiri disini ada untuk ngecas handphone bisa disini juga ya disini ada tetakan tetakan disini ini nah ini gak bisa dibuka buka ya nah sekarang saya mau coba lipat dulu jok yang ini ya coba saya dilipat tinggal tarik ini aja langsung ya ini juga bisa dilipat juga caranya ditarik ini oke ini cara untuk melipat kesini nah ini sudah tertutup seperti itu ya sekarang kita kalau mau lipat tinggal ini ditarik aja nah dia akan otomatis terlipat seperti ini satu lagi ini juga kita lipat aja dia akan terlipat seperti ini oke ini udah kelipat nah ini ada cantolan disini tinggal dicantolkan aja ini didorong dan dicantolkan seperti ini nah seperti ini dia udah rapi jadi ini gak bakalan goyang-goyang lagi ya jadi ini juga bisa ada cantolannya ini juga cantolan kesini nanti dimasukin kesini aja oke jadi memang lebih lebih mudah ya kalau sudah bisa dicantolkan oke ini caranya membalikan ini aja oke dan ini juga cara ngebukanya seperti ini nah ini diturunkan dan ini ditarik oke nah seperti itu cara melipat dari jok belakang ini baik nah selanjutnya ini tadi saya udah apa udah atur ini tinggal maju mundur jok ini tinggal ini kita atur ini untuk sandarannya ya ini saya atur saya atur ulang lagi oke ini udah saya atur ulang dan ini ada armrest disini jadi tangan kita bisa lebih santai dan disini juga ada armrest juga disini ada armrest ini saya duduk disini ada tetakan juga tapi hanya bisa 3 kg di atas itu gak bisa nah caranya untuk melipat ini tinggal dorong aja gini pelan-pelan nah dia akan terlipat ya jadi ini saya posisinya lagi duduk di belakang di baris kedua dan saya lihat disini ada cantolan juga ada penyimpanan disini saku joknya ya memang joknya ini belum kulit tapi ya masih enak lah dipakai ya oke untuk saya lihat disini ini ada pengaturan AC disini ya kecepatannya disini ada ini temperaturnya disini dan disini ada monitor apa ada monitor juga ternyata ya ini bisa dibuat seperti ini ya oke jadi memang baris kedua ini bisa lebih nyaman ya dan ini ada juga sekat dibuat seperti ini ya jadi biar gak silau ini dibuat oke dan disulat kanan ini juga ada ini kita kita kunci dulu seperti ini oke nah disini ada layar juga biar bisa ketutup seperti ini dan untuk buka kacanya ini ada disini nah oke ini saya buat dirinya lagi baik ya ini memang kabinnya memang luas serga banget ya ini saya mau buka buka seperti ini oke kita ke baris pertama ya oke guys kita lanjut lagi ini saya menunjukkan menunjukkan pintunya ini dari kulit ya tapi ada tapi ada apa kayak ornament silver disini nah ini untuk pengaturan kacanya central lock ada disini dan ini ada tempat penyimpanan ada speaker disini juga ya disini ada pengaturan lampu ya disini sama auto levelingnya ini untuk pengaturan power doornya kita mau aktifkan apa enggak nah ini untuk membuat udaranya lebih segar ya oke dan saya mau coba duduk dulu di dalam ini saya lagi di posisi driver ya saya coba hidupkan mobil ini nah ini dia untuk menghidupkan mobilnya pencet ini aja sambil ditekan rem oke ini saya udah menghidupkan mobilnya ada tulisan Foxy baru karena dia udah digital dia semua udah digital ya oke dan ini udah pake kamera ya ini pengaturan apa lampu bacanya semuanya ini untuk membuka pintunya disini ada dan ini ada kacanya juga disini ada lampunya ada pegangan juga oke dan ini semua udah digital ya jadi mau menaikkan kecepatan blower ada disini menurunkan ini pengaturan semburannya juga ada disini ya namanya tekan AC nya juga ada disini ya ini transmisinya jadi dulu kita kalau sebelumnya kalau parkir pakai kita tekan ada tekanan sebelah kaki kiri ini kalau sekarang tinggal pencet ini aja ya gak ada eco mode ada traction disini ya jadi disini juga ada kita untuk mengecas disini bisa tapi harus kita buka nah memang mudah disini jadi handphone nya lebih aman di dalam ya dan ini emang tempat penyimpanan untuk keluarga banget emang dan disini juga ada seperti ini ya dan disini ada lancinya juga oke disini ada konsol box juga ya di ini dan disini bisa wireless charging jadi kalau ngecas bisa disini ngecas handphone nah tapi penyimpanan ada disini juga ya oke ini ada armrest nya disini ya nah kayak gini di dalam Foxy baru ini ini tadi udah digital ya saya udah jelasin nah ini setirnya nah setir ini ini udah ada airbagnya disini disana juga ada airbagnya juga disini juga ada airbagnya juga ya dan ini apa udah touchscreen cuma dia udah bisa dihubungkan dengan Apple CarPlay Android Auto Audio Radio nah disini lengkap nah disini juga kita bisa buat pengaturan ya tapi lebih tepaknya nanti kita bisa baca juga di buku panduannya ya baik disini juga bisa seperti ini ada WSB disini kan oke dan cara menghidupkannya matikannya tekan ini aja baik dan disini ada juga pengaturan mode nya dan disini ada untuk mengatur cruise control nya disini nah ini bisa kita gunakan memang banyak sih peningkatan fitur-fitur dari mobil ini nah ini ada kulit juga ya enak dipegang seperti ini emang lebih nyaman baik dan ini ada kaca ada lampunya otomatis ya kalau saya bawa mobil ini rasanya kayak di dalam rumah nyaman banget ya jadi mungkin gak lengkap yang saya jelaskan ini tadi semua karena memang mobil ini masih baru juga jadi kalau ada yang mau tanyakan mobil ini mau tanya-tanya hubungi saya di nomor yang ada saya buat di video ini ya terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai semoga kita semua sehat sukses selalu dan semakin semakin mantap oke sekali lagi ini mobilnya oke selamat menikmati selamat menikmati